Transportasi online berbasis aplikasi Grab rupanya belum memiliki izin untuk beroperasi di kota Kendari. Padahal transportasi ini telah digunakan banyak warga Kendari beberapa bulan terakhir. Sejak kehadiran transportasi online berbasis aplikasi Grab di kota Kendari, hingga kini masih menemui protes dari para sopir angkutan umum konvensional. Beberapa bulan lalu Grab mendapat penolakan keras dari para sopir taksi, dan saat ini Grab ditolak sopir angkutan umum dalam kota. Alasan penolakan ini karena pendapatan mereka berkurang karena hadirnya Grab di Kendari. Namun transportasi online ini telah menjadi pilihan warga Kendari karena aksesnya mudah dan tarifnya murah. Tapi Grab rupanya belum mendapat izin dari Dinas Perhubungan Sultra untuk beroperasi di Kendari, hanya mengantongi izin Kementerian Perhubungan Berlaku Nasional. Pemerintah daerah segera memanggil manajemen Grab untuk kembali mengevaluasi izin operasional. Dari Kendari, Rahmat Buhari, AI News memberitakan.